Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel gue, Edo Borne Hari ini seneng banget karena gue dapet kiriman dari Dremel Nanti kita akan unboxing apa aja isinya Karena gue udah kasih tau sih cuman Kita liat ya, gue juga penasaran nih Nih liat, masih di segel semuanya Iya kan? Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih Buat yang udah subscribe Buat yang udah nge-like videonya Itu membuat gue untuk terus bikin video Bikin video lagi, bikin video lagi yang kreatif Oke? Sekarang kita liat apa sih isinya nih Dari Dremel Mantap cok Toolkit Dremel Fortiflex Fortiflex? Gue belum tau sih Gimana cara penggunaannya Nanti kita sama-sama liat ya Ntar gue punta juga nih Masih ada lagi Tunggu-tunggu Wow Motoshow Motoshow Nih Motoshow ini Dia tuh seperti Scrollshow Atau Mini Benso Kita buka ya Tunggu-tunggu Wow Yang ini gue belum tau sih Gimana cara pemakaian Tapi gak apa-apa Saya akan ulas satu-satu Bagaimana cara penggunaannya Yang sekarang Kita akan mulai dari Benso-nya dulu Eh Dari Dremel Motoshow-nya dulu Oke? Kita ulas satu-satu ya Jadi Di dalam box Motoshow-nya Itu ada base-nya Ada skiring clamp Ada Motoshow-nya Ada meter guide-nya Dan ada Blade-nya Motoshow ini Gampang banget Digunain Dimana aja Gak usah punya Bench-nya Atau table-nya Itu Saya gunain Di Soulhorse Gampang banget Bisa Ditaruh di Meja makan Meja belajar Meja Kopi Atau meja apa aja Yang penting meja Jadi Karena ini Gampang Dibawa kemana-mana Buat yang suka Kerja Dan Perlu Barang ini Gampang banget Buat dibawa kemana-mana Terus Disitu ada Hold down press Terus ada Pencelock Nah Matanya ini ada 8 gigi Saya dapet Dengan 4 jenis Macem mata Jadi ada mata yang Giginya kecil-kecil itu Itu biasanya untuk Motong material yang tipis-tipis Kalau giginya ke Lebar-lebar Atau besar-besar Biasanya itu untuk Motong material yang Lebih tebal lagi Disitu juga ada buku panduan ya Gampang banget Untuk cara masangnya itu Gampang banget Mudah sekali Tinggal lihat bukunya Terus dicoba Gampang banget Dan Blade-nya itu ada Lock 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 Bladenya itu Ada Penguncinya Yang tadi disamping Terus Disini ada Holcing Buat Vacuum Cleaner juga Jadi Kalau mau kerja Dimanapun Gak akan Berantakan Rata-rata Sudah pada Pake Itu Meter Guide-nya Terus Disitu ada Lock Buat Fence Meter Guide-nya Di sebelah Kari Kari Ada Ada Tombol Di Buka Tombol Apa Sini Ngeklikkan Buat Yang Di Samping Samping Itu Gue lagi Coba Untuk Masang Coaching Buat Vacuum Cleaner Dan Sekarang Gue lagi Ngambil Dumpreper Material Untuk Dicobain Jangan Lupa Pake Safety Ear Protektor Glasses Ya kan Nah Ini Gue Coba Untuk Pertama Kalinya Si Motosho Ini Juga Ada Apa Namanya Speed Variable Speed Itu Gue Gak Bisa Motong Kenapa Setelah Gue Lihat Gue Terbalik Pasang Blade-nya Gue Terbalik Akhirnya Gue Mesti Balikin Dulu Blade-nya Untuk Bisa Motong Materialnya Kita Coba Kita Kencangin Oke Untuk Pertama Kalinya Gue Pake Variable Speed Speed Kecil Dulu Dan Yes Bisa Motong Lurus Banget Karena Ada Meter Guide-nya Nah Ini Gue Lagi Mencoba Motong Yang Bengkok Bengkok Setelah Material Yang Tipis Tipis Ini Gue Coba Gue Masih Tetap Penasaran Nama Ini Motoso Hasilnya Oke Cut Bagus Cutting Gue Coba Yang Lebih Lebih Dia Kayak Mesin Jahit Kalau Gue Lihat Kayak Mesin Jahit Sanggupkah Dia Memotong Yang Stubble Itu Yes Oke Banget Nih Itu Dia Geng Video Gue Mengenai Unboxing Motoso Dari Dremel Gue Berterima kasih Banyak Sama Dremel Yang Udah Ngirimin Barang Ini Lalu Untuk Yang Dremel Dremel Fortiflex Kita Tunggu Video Berikutnya Oke Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Aja Dulu Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Jangan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Biar Gue Video Lagi Oke Oke Guys Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dari Gue Jangan Pernah Berhenti Untuk Berkreasi Karena Kalian Tidak Sendirian Terima 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 Terima